disini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mengecat tembok bentuk batu bata yang mirip dengan batu alam pertama-tama kita alasin dulu dengan cat hitam cat hitam semua baru nanti kita kasih solatif untuk bentukan garis-garisnya supaya terbentuk batu alam halo selamat siang disini akan saya tunjukkan cara mengecat rumah cat hitamnya ini dari apitek ini diaduk atau diracik oleh mesin apitek ini yang saya tunjukkan disini sekarang bagaimana saya akan membuat kombinasi seperti batu alam tapi bukan batu alam disini saya bikin cat dasarnya warna hitam dulu saya cat dengan warna hitam terus nanti kita solatif untuk membentuk garis-garis seperti batu bata jadi kalau sudah selesai dicat dia tampak seperti batu alam ini sudah saya cat semua dengan cat warna hitam nanti saya timpah lagi dengan cat abu-abu nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk ngecat nanti saya selatif dulu bentuk garis-garisnya setelah itu saya akan nimpah cat warna abu-abunya itu tapi bukan pakai kuas pakainya ini sepon kasar bukan sepon kasar ya sepon yang ada pori-porinya yang pori-porinya kasar ini biasanya sepon ini dapat di alfa atau supermarket atau minimarket ini biasanya dipakai untuk mandi nah nanti saya akan celupkan ke cat baru saya totol-totol ke atas cat warna hitamnya nanti akan saya peragakan bagaimana caranya saya selatif dulu ya ini akan selatif nanti selatif kertas yang khusus cat ya selatif-selatif garis-garis baru nanti kita timpah pakai cat yang abu-abu itu kita totolin pakai spon nggak kelihatan pakai spon semua kita bikin selatif seperti ini dengan cara jikjak terus seperti ini tebalin aja saya dari sini selang ini nih disini kan ada nih terus ini kosong disini ini lurusannya ini kesini diselang-seling nanti pas kita cat udah selesai dicat dibuka jadi bentuk batu wata itu nanti nanti kita solatifin seperti ini nanti tinggal nimpah cat abu-abu menimpa dengan cat warna abu-abu cat warna abu-abu cat warna abu-abunya bebas mau merek apa bisa bisa aja bisa aja saya disini pakai node drop tapi sebenarnya bukan node drop juga bisa yang penting abu-abu seponnya di catnya diambil dari sini terus seponnya dilumurin agak ditaruh nah terus udah ditotolin nah ditotolin seperti itu jangan pakai kuas kenapa ditotolin seperti ini kenapa pakai sepon yang kasar supaya kita dapat 4 dimensinya jadi mirip batu alam nantinya kalau sudah kering dia akan mirip batu alam jangan pakai kuas kalau pakai kuas dia udah nggak cantik pakai begini dia akan kelihatan seperti batu alam nanti diginiin dulu cepat-cepat nanti bisa ditimpal lagi ya ditimpal lagi supaya sebenarnya begini aja cukup nanti kalau udah kering dia bagus nanti kita tempelin dulu satu kali nanti ditimpal lagi ya usahakan seponnya yang kasar udah nggak kering ditimpal lagi nanti hasilnya akan bagus terus nanti ditimpal lagi sampai dapat hasil seperti yang di bawah cepat-cepat aja nggak pakai lama nggak pakai makan biaya mahal karena kita modal cat tapi hasilnya sama seperti batu alam nah kok makin lihai lancar lancar sebentar sebentar ditotol totol teksturnya kasar kita bikin kasar teksturnya karena pakai sepon yang kasar tadi kenapa kenapa harus kasar supaya kelihatan kayak batu alam kalau sudah kering kayak batu alam nah sudah selesai kita cat dengan kita totolin spon tadi sekarang tinggal cabut kertasnya kita cabut setelah selesai dicat kita cabut nanti yang lepasnya kita rapi-rapikan ya ini tinggal dicabut selatipnya ini dibaguskan setelah selatipnya dicabut baru kelihatan bentuk batu alam atau cat 4 dimensi itu tanpa keseluruhannya sudah bagus dan rapi ini bisa jadi ide untuk membuat cat rumah yang menyukai kombinasi batu alam tapi tidak usah pakai batu alam tapi pakai cat warna abu-abu dikombinasi hitam sama abu-abu selamat mencoba selamat 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 mencoba selamat menikmati